Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu Mengenai mundurnya Sang Rektor Pak Rektor UI Pak Ari Kuncoro Dari jabatannya sebagai wakil ketua komisaris di BRI Di badan usaha milik negara Yang sebelumnya posisi Pak Ari Kuncoro ini diperhatikan Kemudian juga disorot oleh media Banyak kalangan bahkan para pengamat politisi mengkritik terkait jabatan Pak Ari Kuncoro Karena satu sisi beliau menjadi Rektor Sisi lain ini menjadi komisaris di badan usaha milik negara Karena menurut aturan di statuta UI pada tahun 2013 Itu dilarang Rektor itu merangkap jabatan di badan usaha milik negara Tidak hanya badan usaha milik negara sebenarnya Di badan usaha milik swasta pun Milik daerah pun Ini tidak boleh Itu statuta Yang diterbitkan peraturan pemerintah oleh Presiden tentunya Di tahun 2013 Namun kemudian Di Juli 2021 ini Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah lagi Terkait statuta UI Yang membolehkan seorang Rektor itu merangkap jabatan di komisaris Namun Kalau kita lihat di peraturannya itu memang Tidak boleh Rektor Wakil Rektor itu menjabat di direksi Tidak boleh menjabat di direksi Tetapi kan ini Posisinya Pak Ari Kuncoro di komisaris Berarti kan Sah-sah saja Kalau Pak Ari Kuncoro menjadi Komisaris di badan usaha milik negara Ini yang disorot oleh media Oleh banyak kalangan teman-teman Kenapa harus begitu Karena Sesuai dengan statuta tahun 2013 Memang dilarang Tetapi ini dilanggar oleh Pak Ari Kuncoro Kemudian dalam prosesnya Pak Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah Tentang statuta UI Yang membolehkan Rektor menjabat sebagai komisaris Tetapi melarang seorang Rektor menjabat sebagai direksi Namun Alhamdulillah teman-teman Pak Ari Kuncoro akhirnya mengundurkan diri hari ini Dari jabatannya sebagai komisaris di BRI Teman-teman kita lihat beritanya Pengunduran diri Pak Ari Kuncoro sebagai komisaris di BRI Ini ada beberapa media yang Mengulik atau yang membahas Terkait pengunduran Pak Ari Kuncoro Kita baca beritanya teman-teman Dari Detik News Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari posisi Wakil Komisaris Utama BRI Kontroversi rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro Menemui ujungnya Sang Rektor mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama BRI BRI mengumumkan pengunduran diri Ari Kuncoro Sebagai Komisaris BRI Kamis 22 Juli 2021 Hari ini dengan menerima pengunduran diri Ari BRI menegaskan komitmennya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang baik Nah itu teman-teman pengunduran diri Pak Ari Kuncoro Karena memang seorang Rektor itu harus menjaga independensi Menjaga agar tidak terkontaminasi dari Akses-akses politik Karena jabatan BUMN bisa jadi ini jabatan politik Karena Sebagai mana kita tahu beberapa Pendukung atau Orang yang mendukung Pak Jokowi menjadi presiden ini Beberapa orang ditempatkan menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara Jadi ada Perguruan tinggi Ada politisi Ada pendukung Pak Jokowi yang menduduki jabatan di komisaris Komisaris utama Badan Usaha Milik Negara Dan itu pun sebenarnya tidak ada masalah Karena ini memang kewenangan dari Pemerintah Dari Menteri BUMN Siapa yang ditunjuk menjadi komisaris Tetapi akan menjadi masalah Kalau yang Diangkat itu adalah seorang Rektor Karena seorang Rektor itu Punya Undang-undang Punya aturan Terkait statuta Termasuk Pak Ari Kuncoro sebagai Rektor Punya statuta yang harus Harus dihormati Harus dijunjung tinggi Dan harus dijaga Bahwa seorang Rektor Tidak boleh menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara Itu kalau kita mengacu di peraturan pemerintah Tahun 2013 Walaupun sekarang direvisi Oleh Presiden Jokowi Kalau menurut saya adalah Orang yang melanggar aturan itu Harusnya ditindak Diproses dihukum Bukan malah Mengubah Undang-undangnya Atau peraturannya Agar seorang itu Bisa menjabat Sebagai komisaris Namun nyatanya Teman-teman Pak Ari Kuncoro Akhirnya mengundurkan diri Dari jabatan Wakil komisaris Utama Di BRI Ini satu langkah yang cukup cermat Yang dilakukan oleh Pak Ari Kuncoro Nah teman-teman Kita akan coba lihat Beberapa kritikan yang masuk Kepada Pak Ari Kuncoro Terkait jabatannya Di Rektor UI dan di BRI Nah ini kita ambil berita Dari Detik News Kritik tak terhindarkan Saat Rektor UI Boleh rangkap jabatan Statuta Universitas Indonesia Direvisi dan tak lagi Ada larangan Rektor UI Rangkap jabatan Statuta Universitas Indonesia Direvisi Dan tak ada lagi larangan Rektor UI Rangkap jabatan Perubahan Statuta UI Yang mengizinkan Rektor Rangkap jabatan Menuai kritikan Dari berbagai kalangan Larangan Rektor UI Rangkap jabatan Sebagai komisaris BUMD Atau BUMN Ada pada peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI Kini Statuta itu Sudah tidak berlaku Karena sudah terbit Versi baru Yaitu peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI Jadi yang lama Direvisi Kemudian muncul Statuta yang baru Nomor 75 Tahun 2021 Benar sudah ada PP nomor 75 Tahun 2021 Dan sudah diundangkan Kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Tubagus Erif Fatur Rahman Kepada DT.com Selasa 20 Juli 2021 Yang lalu PP nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI Ditandatangani Presiden Jokowi Pada 2 Juli 2021 Dan diundangkan Menkumham Yasona Ha Monangan Laule Pada 2 Juli 2021 Juga Jadi diundangkan Tanggal 2 Juli Teman-teman 2 Juli 2021 Padahal Pak Ari Kuncoro Menjabat Sebagai Komisaris Wakil Komisaris Utama PR itu Sebelum ada Peraturan pemerintah Yang diundangkan 2 Juli 2021 Berarti Pak Ari Kuncoro Ini Jelas-jelas Melanggar Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Yang melarang Seorang rektor Menjabat Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah Itu Dilarang Berarti Pak Ari Kuncoro Melanggar Peraturan Tersebut Teman-teman Tahun 2013 Dan Kalau kita Melihat Peraturan Pemerintah Itu Kan Tidak Berlaku Surut Artinya Itu Tidak Berefek Pada Waktu-waktu Sebelumnya Tetapi Ketika Peraturan Itu Muncul Berarti Peraturan Muncul Tanggal 2 Juli Maka Akan Berlaku Berlaku Kedepan Bukan Berlaku Surut Nah Apa Yang Dilakukan Pak Ari Kuncoro Jelas Menyalai Statut Taui Namun Anehnya Pihak Pemerintah Malah Merubah Undang-undangnya Atau Peraturannya Kemudian Kita Baca Juga Kritikan Keras Untuk Jokowi Perubahan Aturan Soal Statut Taui Yang Tak Lagi Melarang Rektor Rangkap Jabatan Jadi Sorotan Para Akademisi Mengkritik Perubahan Aturan Itu Problem Utama Terkait Dengan Kasus Rektor Ui Adalah Bagaimana Aturan Hanya Bersifat Prosedur Tanpa Makna Semakin Menguatkan Keyakinan Bahwa Ada Invisible Hand Yang Jauh Lebih Berkuasa Dari Aturan Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Sekali Lagi Akan Membuat Rakyat Hilang Keperjayaan Kata Kepala Pusat Peneliti Politik Lipi Prof. Firman Juli 2021 Kontroversi Perubahan Statut Taui Ini Meluas Firman Memandang Tak Hanya Bisa Menghilangkan Kepercayaan Rakyat Perubahan Statut Taui Tersebut Juga Bisa Kian Menguatkan Pandangan Yang Miring Terhadap Penguasa Dan Makin Menguatkan Pandangan Bahwa Segalanya Mungkin Dan Boleh Manakala Terkait Dengan Kepentingan Kaum Penguasa Ujar Pria Yang Juga Mengajar Di UI Ini Itu Kritikan Dari Libi Teman Teman Kemudian Kita Lihat Kritikan Juga Dari Dosen UNJ Dosen UNJ Ubedilah Badrun Menilai Langkah Presiden Jokowi Mengubah Statut Taui Sebagai Langkah Yang Ngawur Di Akhiran Aturan Diubah Demi Mengakomodasi Pelanggaran Pemerintah Ngacau Pejabat Melanggar Aturan Koaturannya Yang Diubah Kata Ubedilah Kepada Wartawan Saya Semakin Terkejut Dengan Fenomena Ini Makin Meyakinkan Saya Betapa Ngaconya Pemerintahan Ini Makin Tidak Layak Dilanjutkan Karena Makin Keliru Langkah Ujar Ubedilah Itu Dosen UNJ Teman Teman Mengkritik Terkait Peraturan Yang Baru Dimana Orang Yang Melanggar Itu Malah Dibuatkan Statuta Perubahan Kemudian Kritikan Juga Datang Dari Ini Seorang Dosen Fakultas Hukum Mengatakan UI Kamu Memalukan Dosen Fakultas Hukum UI Ganjar Laksamana Bondan Sangat Menyesalkan Perubahan Statuta UI Berikut ini Cuitan Ganjar Dalam Akun Twitter At Ganjar Bondan Menunggu Pernyataan Sikap Pak Ari Kuncoro Rektor UI Terkait Rangkap Jabatan Dan Statuta Baru UI Menunggu Pernyataan Sikap Dari Pak Ari Kuncoro Dan Hari ini Pak Ari Kuncoro Sudah Menyatakan Sikap Mundur Dari Jabatan Wakil Ketua Komisaris BRI Ini Adalah Sikap Dari Pak Ari Kuncoro Jangan Harap Hukum Ditegakkan Oleh Orang Yang Tak Menghormati Etika Tagar Larangan Rangkap Jabatan Saya Menolak Statuta Baru UI Sebagaimana Diatur Dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 Saya Tidak Malu Pelanggar Statuta Lama Para Pengubah Statuta Dan Pendukung Nyalah Yang Harusnya Malu At Universitas Indonesia Kamu Lemah Kirain Cuma Rumah Sakit Yang Kesusahan Oksigen Ternyata UI Juga Padahal Kampus Depok Hijau Asri Sesak Napas Semua Gara-gara Pelanggaran Larangan Rangkap Jabatan Oleh Yang Dibiarkan Dan Perubahan Statuta UI Yang Diduga Berbasis Transaksi Kepentingan Kampus Bebas Dari Politik Bukan Berarti Buta Apalagi Tutup Mata Dari Urusan Politik Yang Level Undang-Undang KPK Aja Diubah Apalagi Statuta UI Yang Cuma PP Emang Susah Kalau Udah Kebelet Penegak Aturan Dikebiri Diberi Sanksi Bahkan Determinasi Pelanggar Aturannya Malah Dilindungi Bahkan Aturannya Direvisi Semua Demi Politisi Yang Ingin Mewariskan Kekuasaan Hanya Pada Darah Dagingnya Sendiri NKRI Jadi Negara Kerajaan Raya Indonesia Namanya Rangkap Jabatan Faktanya Ya Babu Kekuasaan Tiada Gunung Yang Tak Bisa Kudagi Tiada Lautan Yang Tak Bisa Kuarungi Tiada Jabatan Yang Tak Bisa Kurai Karena Tak Ada Aturan Yang Tak Bisa Kurovisi Cie Cie Ini Sindiran Yang Cukup Tajam Dari Dosen UI Juga Teman-teman Pengen Dengar Argumentasi Mereka Yang Tak Keberatan Atau Bahkan Mendukung Rangkap Jabatan Ada Bagi Sebagian Orang Rangkap Jabatan Dianggap Bukan Pelanggaran Hukum Tapi Pelanggaran Etik Oke Lah Makanya Jangan Berharap Hukum Akan Ditaati Atau Bahkan Ditegakkan Oleh Orang Yang Tak Menghormati Etika Gitu Sob Itu Teman-teman Kritikan Dari Desen UI Sekarang Kita Lihat Dari PKS PKS Mengatakan Harus Kecam Dan Dikugat PKS Menyebut Perubahan Statut Taui Yang Kini Memperbolehkan Rektor Rangkap Jabatan Patut Dikecam PKS Mendorong Agar PP Nomor 75 Tahun 2021 Itu Dikugat Artinya Dikugat Secara Hukum Nah Kalau Dikugat Tentu Di Mahkamah Konstitusi PP Yang Membolehkan Selain Direksi Menurut Saya Satu Transaksi Kekuasaan Yang Halu Dikecam Dan Dikugat Kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera Mardhani Menilai Ada Kepentingan Pribadi Terkait Perubahan PP Nomor 75 Tahun 2021 Itu PKS Pun Tak Setuju Jika Rektor Diperbolehkan Rangkap Jabatan Di Institusi Pemerintah Ini Menyedihkan Institusi Harus Tunduk Pada Kepentingan Pribadi Tegas Mardhani Nah Itu Teman-teman Beberapa Ketikan Yang Cukup Tajam Terkait Rangkap Jabatan Rektor UI Apalagi Presiden Jokowi Menerbitkan PP Nomor 75 Tahun 2021 Yang Menegaskan Bahwa Seorang Rektor Boleh Menjadi Komisaris Utama Di Sebuah Badan Usaha Milik Negara Namun Tidak Boleh Menjadi Direksi Dan Kritikan Yang Cukup Tajam Ini Akhirnya Juga Mendapat Respon Dari Masyarakat Bahkan Dari Politisi PKS Ini Mengkritik Sekaligus Supaya PP Itu Digugat Artinya Digugat Secara Hukum Jadi Diuji Apakah Ini Menguntungkan Pribadi Kelompok Golongan Atau Tidak Nah Ini Yang Patut Dipertanyakan Lewat Mahkamah Konstitusi Kalau Itu Memang Benar Digugat Di Pengadilan Teman-teman Terkait PP Yang Dikeluarkan Oleh Pak Jokowi Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Susat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh